Halo Apokaburnyo, saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Nenek umur 73 tahun di Ogan Ilir ditemukan tewas dalam kamar rumahnya dengan luka pada leher. Penyidik Kejaksaan Negeri Ogan Komring Ulu Timur menyita uang hasil korupsi dana hibabawaslu lebih dari 2,4 miliar rupiah. Lebih dari 2 pekan kabut asap kebakaran lahan mengganggu aktivitas warga Palembang. Kita buka jumpa pagi ini dari Ogan Ilir. Nenek umur 73 tahun ditemukan tewas dalam kamar rumahnya di desa Tanjung Agas, Kabupaten Ogan Ilir. Polisi menemukan luka pada leher korban, namun kepastian penyebab kematian masih diselidiki. Masyarakat desa Tanjung Agas, Kabupaten Ogan Ilir digemparkan penemuan mayat Masiah. Nenek umur 73 tahun itu ditemukan tidak bernyawa dalam kamar rumahnya dengan bekas luka pada leher. Jenazah pertama kali diketahui warga yang curiga korban seharian tidak keluar rumah. Warga beramai-ramai menubrak pintu rumah korban. Korban menemati rumah seorang diri setelah sang suami meninggal dunia. Pertama kali ditemukan di dalam kamar. Untuk luka-luka? Luka-luka setelah diketahui lah ini tadi. Nah Rami tadi kan ada anaknya tadi. Lukanya luka apa Pak? Di bagian mana Pak? Di bagian leher. Pertama kali ditemukan di bagian leher ketahuan lukanya. Guna keperluan otopsi sekaligus menyelidiki kepastian penyebab kematian, polisi membawa mayat ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan, Palembang. Dili Rwansah melaporkan dari Ogan Ilir. Ibu rumah tangga di Palembang menjadi korban pelecehan seksual. Modus pelaku meraba bagian dada korban di gang sempit. Aksi pelecehan seksual dialami ibu rumah tangga di Palembang. Modus pelaku yang menggunakan motor awalnya pura-pura menanyakan alamat kepada korban yang berjalan sendirian di gang sempit. Tanpa diduga pelaku tiba-tiba meraba bagian dada korban. Pelaku yang hendak melarikan diri justru kepergok polisi yang sedang berpatroli. Sehingga dengan mudah diringkus. Pertiga, ada PN1 patroli di jalan Papera. Di jalan Papera saat itu kami melintas ada keramaian di situ. Kami pikir ada keributan, ada kecelakaan. Ternyata di situ ada begal. Warkannya lagi jalan, lagi jalan. Terus kami turun. Nah kemudian TSP itu takut-takut melihat kami karena panggung dirinya semua kan. Jadi takut. Langsung menarik ke motornya, muter balik. Langsung kami tarik. Kami berarti kan larik sama ada warga yang nolongin juga. Dia jatuh, langsung kami tangkap. Masukkan ke mobil, langsung ke Polster DT1. Bu, ini begal ini apakah memang yang sudah merasakan warga? Ya, tangkap masakan warga di wilayah Polster DT1. Di Duiko gak, Bu? Informasi lainnya, Satuan Narkoba Polrestabes, Palembang memusnahkan sabu-sabu senilai miliaran rupiah. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil ungkap kasus di bulan Agustus 2023. Pemusnahan barang bukti sabu-sabu seberat 10 kg digelar di Gedung Satuan Narkoba Polrestabes, Palembang. Barang terlarang itu dimusnahkan dengan air deterjen, kemudian dihancurkan menggunakan blender. Barang bukti narkoba yang dimusnahkan merupakan hasil ungkap polisi selama Agustus 2023. Dari kasus tersebut, polisi menangkap dua tersangka. Kurang lebih sejumlah 10, saya ulangi 9 kg dan 1 kg, jadi 10 kg. Barang yang kita musnahkan ini akan menjadi barang yang sudah kita hancurkan supaya tidak menghindari, guna menghindari hal yang kita inginkan. Apakah kita ingin menguap atau ingin salah gunakan warga-warga, itu itu bagian daripada upaya kita mempunyai barang bukti. Barang bukti yang kita lakukan penyitaan dan kita lakukan pemusahaan ini senilai kurang lebih 5 miliar rupiah apabila kita setarakan dengan hasil penjualan sabu pada hari ini. Polisi akan segera melimpahkan berkas perkara kedua tersangka kejaksa penuntut dari Kejaksaan Negeri Palembang agar disidangkan. Kedua tersangka terancam paling lama 20 tahun penjara, sumur hidup, atau bahkan hukuman mati. Didi Irwan Syah melaporkan dari Kota Palembang. Gadis remaja umur 12 tahun dianiaya seorang pemuda di kawasan Benteng Kuto, Besak, Kota Palembang. Ibu korban telah melaporkan penganiayaan ini ke polisi. Tidak terima anak gadisnya yang berusia 12 tahun menjadi korban penganiayaan, Herlina melapor ke Polres Tabus Palembang. Akibat tindak kekerasan, putrinya menderita luka lebam pada wajah. Tanpa alasan yang jelas, pelaku tega menganiaya korban. Saat hendak ditanyakan masalah yang sebenarnya, pelaku justru kembali menganiaya korban hingga pingsan. Bahkan orang tua pelaku sempat mencekik leher kakak lelaki korban saat bertemu di kawasan Benteng Kuto, Besak. Di kawasan Benteng, aku nyari dia, ketemu di kawasan Benteng, kemudian dia berjualan. Habis itu, nangis, mengapa saja aku. Dia maknya aku dikocok kakak itu. Aku gari kan budak itu, pas ke gari itu. Kenapa maknya cek budak yang ngocok itu? Adik kau nak ikut gocor, wong. Empat-empat dia nak ngocok lagi depan aku itu. Ngocok dia ini, tiga kali dia gocor, pingsan saja. Ibu korban berharap pelaku segera ditangkap. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan. Dede Rwansa melaporkan dari Palembang. Penyidik Kejaksaan Negeri Ogan Komring Ulu Timur menyita uang lebih dari 2,4 miliar rupiah. Barang bukti tersebut hasil korupsi dana hibah dari tiga pejabat Badan Pengawas Pemilu Ogan Komring Ulu Timur yang telah ditahan penyidik. Uang pecahan 100 ribu senilai lebih dari 2,4 miliar rupiah disita penyidik Kejaksaan Negeri Ogan Komring Ulu Timur. Barang bukti ini hasil korupsi dana hibah dari tiga pejabat Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Ogan Komring Ulu Timur yang telah ditetapkan tersangka kemudian ditahan penyidik. Mereka adalah Ahmad Widodo, Mulkan, dan Karli Sum. Perbuatan ketiganya merugikan negara 4,5 miliar rupiah dari total dana hibah Bawaslu tahun 2019-2020 sebesar 16,5 miliar rupiah. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Ogan Komring Ulu Timur telah melakukan penyidikan perkara penggunaan dana hibah Bawaslu anggaran tahun 2019-2020 yang dianggarkan sebesar 16,5 miliar rupiah. Dan tim penyidik Kejaksaan Negeri Ogan Komring Ulu Timur telah menetapkan tiga tersangka dalam perkara ini dan telah dilakukan penahanan beberapa waktu yang lalu. Ahmad Widodo dan Mulkan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Martapura sejak 28 Agustus 2023 sedangkan Karli Sum ditahan di Rumah Tahanan Prabu Mulih karena kasus lain. Semua tersangka terancam penjara di atas 5 tahun. Dede Irwansa, Melpukandari Ogan Komring Ulu Timur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.